Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, welcome back to my channel The Sigit Reaction Nah ini ada-ada aja namanya teknologi itu semakin kesini semakin canggih maaf Semakin justru kadang-kadang kita ngeliatnya aneh gitu Tapi kalau emang itu menjadi sebuah kebutuhan ya kita harus membiasakan Ngeliat yang aneh kayak Apple Vision Pro ini kayak kacamata Tapi di balik kacamatanya itu kita bisa ngeliat fitur-fitur yang ada di handphone gitu loh Gimana ya? Gimana? Maksud nyertanya gimana? Tebus gitu? Iya jadi gini nih kita kalau misalnya pakai handphone kan ada bentuk fisiknya nih kayak gini nih handphone ya Gini-gini di touchscreen itu udah keren banget zaman dulu nih ya Nah tapi sekarang ada yang lebih keren lagi itu bentuknya kacamata gitu Vision gitu Vision Pro gitu pakai kacamata dan nanti kita kalau misalnya ngobrol sama orang Di situ ada fitur yang kita bisa ngedetect nama orang itu siapa, umurnya berapa, kayak screen gitu Jadi semua tempat bisa jadi monitornya loh, bisa jadi layarnya gitu Kita ngarep ke tembok bisa gitu dan itu tinggal bisa disentuh-sentuh gini doang sih Di arahin tangan kita ke tembok itu udah bisa ganti-ganti fitur Penasaran gak sih mam? Nih liat nih videonya nih dan yang paling penting adalah komentar para netizen Dan mungkin ada juga yang belum siap dengan kemajuan zaman atau mungkin pengen udah nunggu banget nih fitur-fitur kayak gitu tuh Kita lihat nih Teteh ini, teteh ini nih pakai itu, mom, Apple Vision Pro tuh kan Tuh kemana-mana tuh, keluar tuh Bentuknya aneh kan? Gede banget gitu Ya, yang untuk berenang itu Iya, kayak kacamata renang gitu Ya mungkin ini nanti ada pemutakhiran bentuknya bisa kayak softland Iya kan? Atau yang kacamata biasa lah cok Normalnya kacamata itu tidak normal Mungkin karena di optiknya itu masih butuh beberapa space tepat yang lebih lebar Banyak optiknya mungkin belum diminimalisir gitu penggunaan optiknya Kita lihat nanti lah Ada 42 komentar nih Future with cables and baterai in the pocket Oh, di baterai sama kabelnya di dalam dopet, tas gitu maksudnya Ini bahasa inggris semua wak ya Bingung saya kita lihat ini Oh, ini, ini Multiple reason you're so get to Apple Vision Pro which examples Tuh Oh, tuh Ada alasan kenapa kamu harus pakai ini Tuh, maaf, fiturnya kayak gini bentuknya Nah, tuh Jadi pas kita pakai, kita kayak ngeliat layar di depan kita gitu loh Sentuhnya tinggal kita sentuh aja Tuh Kayak tinggal ditunjukin aja Jadi kita ke arahnya gitu Kita mau volume gede Tinggal di Tuh 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 Sesensitif itu gitu loh Tuh Oke, next Kita lihat yang lain Nah, ini nih, mbak ini nih Udah pasti dalam beberapa tahun ke depan Bakal kebanjiran headset VR seperti ini Mantap Kenali nih Apple Vision Pro Sebuah headset VR Gede banget ya Tuh Kalau menu-nya sih keren tuh fiturnya tuh Oh, tuh, mah Digantikan sama mata, tangan, dan suara Bookbook atau resize tampilan aplikasi Nanti ya, homescreen Aplikasi, media, bahkan FaceTime Bakal muncul di depan juta Oke, kita lihat ada 2058 komentar tuh 52 jutaan, mending ini apa? Fastback 52 juta, mbak Ya, ya mbak DP rumah Rumahan bisa, mbak Bisa Mobil bisa Aduh, itu kayaknya harus orang-orang yang udah sisa banget duitnya ya tuh Lebih mirip film Ready to Play R1 Iya sih, bener Jadi bingung mau beli Poco F5 atau Apple Vision Pro Wow, wow, wow Padahal dari dulu udah ada headset VR Tapi mainstream bakal ingetnya Apple yang pertama Kenapa ya? Ya Mending mana Apple Vision Pro atau MetaQuest dengan tambahan Neuralink Telepati Wih, Neuralink Telepati Gila Keren banget ya Iya Bisa mengoneksi telepati gitu Aduh Logika gerakin pake tangan tuh gimana caranya? Nih ada 23 balasan nih Tadi-tadi tuh kamu nanya gimana cara ngeklik fiturnya tuh ya Kalau penasaran beli, bang 52 juta, bang Kan ini nanya doang Dia cuma nanya bagaimana cara ngeklik pake tangan gitu kan Kagak disuruh beli juga gitu Siapa tau disini ada yang bisa menjawab Sama kayak kita gitu Kenapa kita nonton ini? Karena memang ini unik banget Dan kita pengen tau ini seperti apa Terus bagaimana cara menggunakan Kalau kita gak beli secara langsung Pengen tau aja gitu Minimal kalau ada orang ngobrol di tongkrongan Fitur apa Vision Pro Udah tau gitu Itu apaan gitu ya Tuh Pake AI bang Semua gerakan tangan dijadikan foto Terus fotonya diolah Lalu setiap foto dijadikan output Nah tuh Penjelasannya lebih masuk akal Ada 20 balasannya lagi tuh Ada kameranya yang baca gerakan tangannya Jadi ada AI-nya yang ngeliat gerakan tangan Oh jadi Kayak gini ma'am Cuman di Kayak gini-gini doang tuh Jadi AI-nya tuh ngebaca gerakan tangan kita ke sini Sini Jadi Pas misalnya nih Ketonggol Ya Ketonggol off Nah ini ma'am Yang kayak gini nih Ini langsung nanti Mati gitu loh Misalnya disini ada tonggol off nih Aku misalnya Pencetnya dari jauh gini doang Tuk Tuh Gak perlu di deketin gini Tuh Terus sekarang aja tanggi kok Kayak fitur mobil juga kan Ada yang Mau gedein kecilin Cuman tangannya aja muter-muter gini Gak perlu disentuh Terus ada juga yang Halo Wuling Lagu ini dong Gitu Halo Wuling Buka sandrop Gak kebuka Halo Wuling Kapan hujan dong Kapan bonus keluar gitu Iya Bisa gak kayak gitu Wuling Tolong dong Wuling Tolong lagi kering Iya Wuling Ada pemberitahuan kak Ini dari dewa-dewa Wuling Tolong si Rami aku Wuling Aduh Sensor mata katanya sih Teknologi makin maju Oh sensor mata Iya tadi dibilang kayak Menggunakan mata Suara dan apa gitu Iya mam ya Keren Bagi lagi ke Wuling Kan dia dengan Dengar suara kita Udah di setting nih Jadi dia nurut gitu Apa yang kita bilang Boleh buka sandrop Boleh buka Hidupin musik Dia ngerti Iya bener Karena udah di setting suara kita Oh oh Udah perintahnya gitu Kayak di Apple kan Awalnya dari Siri itulah Halo Siri Can you switch off my phone gitu kan Iya Itu yang Siri itu Iya kan Iya Oke next Apalagi Oh ini nih Si babang ini We wrong Apple Vision Pro in public Memakai Apple Vision Pro di Tempat umum nih Kayak gini nih Agak takut gak sih Ini orang-orang yang di Lewatin mam Kayak berasa kayak Ditelanjangin gitu mam Iya Kalau Di luar negeri mungkin Udah banyak yang pakai ya Coba kalau di Indonesia Pakai kayak gitu Malah dibilang Aneh Pakai apa itu Gak tahu Gak tahu dia Gak tahu dia Ini bisa ngelihat anda siapa Sosmet anda apa gitu Tapi kan justru Kalau di Indo kan Kayak minggir-minggir takut Ini jangan-jangan bisa tembus pandang nih kacamacanya gitu kan Iya ya tapi yang pasti jelas itu Kalau orang Indonesia Bukan masalah tembus pandang yang Aneh dulu yang dilihat dia Iya sih Dari bentuknya aja Iya Orang ini ngapain sih Orang ini pakai apa sih Gak tahu lagi nih mam Tapi di sana juga Kayaknya orang masih pada aneh Tuh 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 Ada komentarnya bahasa Inggris semua Oke kita skip aja deh Tuh Nah ini Kayak gini maksudnya nih mam Tuh Kalau pengen ngelihat Gimana sih Kondisi kita di dalam Apple Vision itu Iya Oh matanya bisa berubah-berubah Oh ini enggak Ini fitur cuma buat ganti Ininya ya Iya Oke next Kita lihat Oh ini nih Ini Jakin funny Ini telah boka mam Pak Pak Gigi gitu sendiri Malah kayak gila Gak Gak jalan goyang-goyang Nato Tuh kan Itu anda mewakili Natizen Indonesia pun Hahaha 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 Iya Seperti itu kira-kira ya Kalau lagi duduk Oke Ini patu-patu umum pakai aneh Ini tangan kita gini Iya Iya mam Kita lihat sih Apple gak gila-gila Apple Vision Pro Oh ini bakal rame Nah nih Tadi udah nih Di dalamnya tuh begini mam Tuh Kalau kita pakai itu tuh 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 Jadi kita bisa bener-bener kayak dimana gitu ya Misalnya Serut juga ya mam Oh jadi kayak kacamata 3G gitu ya Iya 3D Iya Hahaha 3G itu sinyal bun Ya 3D Iya 3D Iya jadi serut juga kalau misalnya Oh my god Kita pengen kayak nonton wahana yang Ada di mana gitu ya mam ya Bioskop 3D gitu ya Gak perlu kesana Tinggal kita nyari di Youtube Wahananya Terus kita pakaiin itu Keren juga ya Berasa kayak lagi terjun di roller coaster gitu kan Ceritan sendiri Katanya di sofa Seru 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 Kalau di sofa Masih ada masih masuk akal ya Eh kalau kayak tadi bapak tadi di jalan tangannya gini 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 Makanya kita lihat lagi Apalagi ini Ini mandi bun yang ini bun Yang ini sambil mandi Kayak ada waktu Ini sambil cukur Cukur kan palanya kan tutup Bagaimana tukang cukurnya mengatur rambut anda ya pak Bisa lah dicopot dulu gitu kan Iya Sambil ngegym Tuh Sambil ngegym juga dipakai apa Mungkin itu bisa menambah power anda pas lagi ngegym Ya kadang-kadang agak over juga sih ruang bule ini ya mam ya Iya Agak berlebihan gitu Tuh iya Pamer sih pamer tapi gak kayak gitu juga tuh Eh Nah Nah Ya udah deh Aduh Ya tapi namanya kemajuan teknologi perkembangan zaman kita harus bisa selalu mengikuti sih ya mam ya Tuh tapi kadang-kadang ada yang gak cocok sama kita maksudnya gak cocok dari segi budget gitu kan Atau gak cocok dari segi fungsi kita belum butuh nih Yaudah gak usah diikutin gitu Cukup kita tahu aja gitu lah ya Gak gaptek amat Gak gaptek amat Dan disini kita mau bilang makasih banyak Makasih banget buat apa ya Untuk yang udah subscribe dukung kita terus Jangan lupa like komen Terus kalau komen yang baik-baik ya Kalau itu sih terseran mereka lah ya Kalau misalnya gak suka langsung skip aja jadi gak usah meninggalkan komentar yang jelek lah ya Skip aja gak apa-apa Tapi jangan komen Atau misalnya gak mau komen gak apa-apa tonton aja gitu Tapi kalau kalian mau berkomentar buruk Ya udah kita bisa apa ya Iya namanya sosmed Makasih aja atas masukannya Dan jangan lupa untuk tetap diaktifkan notifikasinya Supaya nanti kalau misalnya kita upload video terbaru itu kalian akan dapat pemberitahuannya Sampai ketemu di video selanjutnya Wassalamualaikum Sampai ketemu di video